Longsor di Seram bagian barat terjadi di dua lokasi yang meninggal dunia tiga selamat. Pencana longsor terjadi di dua lokasi berbeda di Seram bagian barat selasa 5 Juli 2022 kemarin. Tapi dua lokasi itu masih berada di kawasan Tambang Sinabar di Dusun Hulung, Desa Iha Kecamatan Huamual Kabupaten Seram bagian barat. Camat Huamual Rifal menyebut longsor terjadi di dua titik kawasan Tambang Sinabar di Dusun Hulung Kecamatan Huamual Seram bagian barat. Yang ini di Dusun Hulung dan di Batu Tembaga. Dia menuturkan total ada sembilan orang yang tertimbun dalam musibah itu. Di Dusun Hulung kata dia lima orang meninggal sementara dua lainnya selamat. Sementara di Batu Tembaga satu korban meninggal dan satu selamat. Namun Rifal tak menjelaskan identitas para korban. Dari informasi Bambinsa Desa Iha Kulur, Sermadul Hamid Putuhena, ada satu keluarga yang berjumlah empat orang ikut menjadi korban tertimbun longsor. Salah satu korban meninggal dunia yaitu Tini Kohilai beserta suami dan dua anaknya. Berikut ini data korban longsor di Dusun Hulung yang diinformasikan kepada Tribun Ambon.com. Nama dua korban selamat. Pertama Faisal umur 30 tahun beragama Islam alamat Dusun Pawai atau Tanah Goyang Desa Loki kecamatan Huamual. Kedua Ripaldi umur 20 tahun beragama Islam alamat Dusun Pawai atau Tanah Goyang Desa Loki. Sementara untuk korban meninggal yang pertama Fival bersia 26 tahun beragama Islam alamat Dusun Pawai atau Dusun Ani Desa Loki. Kedua Fani Kohilai Pati Sahusiwa. Kedua Fani Kohilai Pati Sahaja. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!